Nanti Papa mau berikan ke kamu. Tugas? Tugas apaan, Pa? Soal bisnis. Kamu tahu kan? Kita punya bisnis jasa sedot WC. Bisnis itu bisnis yang Papa rintis dari pertama. Iya, kan ya tahu itu. Terus? Di antara 10 cabang, ada salah satu cabang yang Papa curiga. Orderannya banyak, pemasukannya sedikit. Oh ya? Cabang yang mana, Pa? Cabang sedot mampet narogong. Di situ ada anak muda yang namanya Dika. Dia sangat populer di antara pelanggan-pelanggannya. Coba kamu selidiki dia. Oke, siapa? Kenapa? Masa sekolah jauh-jauh sampai Singapura masalah kayak gini aja kan? Ya, nggak bisa. Cepil, Pa. Tenang aja, Papa. Iya, anak Papa. Anak Mama juga, nih. Oke. Tadi. 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 Udah, yuk! Tunggu kamu, kamu mau pakai baju ini? Iya, kenapa? Kamu gimana sih? Kan kita mau ngedate. Ngedate? Emangnya aku ada bilang mau pergi ngedate ya? Ya terus kamu ngapain kalo kita pake baju ini? Ya aku ada urusan aja sekarang mau kerja Kerja? Kerja dimana? Aku ada urusan kerja di kantor sedot mampet sekarang Aku gak ngerti maksud kamu sedot mampet tuh sedot WC Iya Hah serius? Iya serius, kenapa? Ngapain? Ya ampun, rempah banget deh kamu mau nganterin atau engga jadinya Udah deh, gak usah baik tanya, yuk cus Aku cuma mau mastiin aja Ternyata emang bener loh, kamu nih semakin lama kamu di Singapur Kamu tuh makin cantik loh Gombal kamu Eh siapa yang gombal? Aku gak gombal, bener Kan suka gombal, aku tuh udah kebal sama gombal-gombal kamu Kebanyakan gombal kamu Gua Enggak liat, ha? Lo gak mau minta maaf? Gua yang harus minta maaf Iya lo piru siapa? Emak gue yang minta maaf sama lo Dengerin, dengerin Eh? Lo yang tadi bawa mobil kenceng banget dari sana Lo hampir aja mau nabrak gue Lo bisa nyetir apa engga sekarang gue tanya? Alah alesan Eh, anak kampung kayak lo itu cuma mencari alesan Biar gue nabrak lo, biar gue ganti rugi lo Iya kan? Lo alesan Ah! 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 Eh! Lo dorong gue! Pacar lo yang dorong lo Gw lagi, lo yang paling-paling ya Udah 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 Stop! Maser kayak anak kecil tau gak? Dimas-Dimas kamu harus antar aku pulang ini Aku otor banget Aku gak mungkin ke kantor kayak begini Aduh Udah udah biarin aja Caser Ah! Ah! Ha! Ah! Ah! Wah, non kaninya Tuh, mbe dan mampir Papa Adler Apa kapan? Baik pak Bapak aku suruh aku untuk kerja disini sementara. Oh begitu. Yaudah, mari nam. Hah? Kamu? Elo? Eh kamu mau kemana? Lo siapa nanya-nanya? Siapa nanya-nanya? Nyana Kampung emang lagunya ladek deh. Dia bos baru lo disini. Lo kenalan kek. Hormat kek sama dia. Gimana sih? Oh jadi ini bos baru yang kerjaannya itu suka nabrak orang. Lo jangan mulai ya. Lo gue kepret sama gue lo. Udah-udah. Iya. Aku bos baru kamu yang disini. Dan aku gak suka kalau kamu main pergi sebelum jam kerja selesai. Ini surat kontrak kerja gue. Disini tertulis dengan jelas kalau misalnya gue cuma kerja disini selama 4 jam. Setelah itu gue diganti sama duduk. 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 Apaan sih lo ah? Selamat kerja ya. Nih ada bos baru. Hati-hati. Dia punya pacar yang kerjaannya bisa nabrak orang. Eh. Juruk gue yang nambah lagi. Itu akibat lo gak bersihin muka. Keter lo tuh ah. Gue rajin kok bersihin muka. Bu es juruknya satu ya. Kiki. Kiki. Duri ya apaan sih ganggu. Nah itu ada Dika. Eh. Ada tukang sudut WC yang ganteng. Jauh amat sih duduknya. Kayak musuhan deh. Oke. Gue minta menunya ya. Cepetan mah menunya. Diki gak usah heboh deh. Gue bisa pesen menu sendiri. Oh tidak bisa. Lo pasti capek kan abis kerja. Jadi harus gue yang pesenin lo makanan. Biar lo tetap sehat. Oh ya gue lupa lo abis dari WC. Ya sini-sini gue bersihin. Pasti tangan lo tuh banyak kuman. Aduh bahaya banget. Ntar lo bisa kena penyakit nih. Gue sterilin. Gue bersihin biar kuman-kumannya mati. Sini-sini. Sini-sini. Giniin. Giniin. Udah-udah ya. Gue tau. Gue tuh tukang sudut WC. Tapi gue bersih kok. Iya. Eh Dika, Dika. Kok pergi ninggalin gue sih Dika? Dik gue kan belum selesai ngomong. Dika berhenti. Stop. Dika lo punya kuping gak sih? Eh Dika. Apa lagi sih Ki? Gue tau jadi tukang sudut WC itu pekerjaan yang halal. Cuman gue bisa nawarin lo pekerjaan halal juga tapi lebih bersih. Gimana? Kerja apa? Jadi supir gue. Jadi tiap hari gue bisa ngeliat lo, bisa merhatiin lo. Gimana? Mendingan gue jadi tukang sudut WC daripada gue jadi supir lo. Kerja gue cuma 4 jam, abis itu gue bebas. Ya ngapain lo kerja kalo lo mau bebas. Sekalin aja tuh lo gak usah kerja. Jadi lo bisa main, lo bisa party-party. Ya kan? Gue bukan anak orang kaya kayak lo Ki. Orang tau gue di kampung. Dan gue harus kerja keras buat bayar uang kuliah gue sama bayar kos. Gerti. Nanti gajinya lebih gedele. Kan. Kalo menurutku kayaknya kamu udah gak perlu deh menerusin sebisnis.wc itu lagi. Kenapa? Kamu keberatan. Enggak, bukan perlah keberatan. Menurutku kamu gak pantas aja. Karena bisnis.wc berarti kamu nyedotin. Ya nyedotin itu. Jijilah pokoknya. Jangan diomongin. Bimas denger ya. Bisnis itu adalah bisnis keluarga aku. Dan dari situ papa aku bisa kasih aku makan. Bahkan bisa sekolah aku sampe ke luar negeri. Aku ngerti. Ngerti banget. Tapi... Ya kamu kan bisa cari bisnis lain kan? Selain sedot.wc itu. Terus kamu mau nya apa? Di tukang salon? Iya. Lalu setelah ngasih dengerin kamu. Eh Daniel. Eh tunggu. Kamu gak ngerti maksud aku. Maksud aku tuh baik. Eh kamu bisnis apaan kek? Buka. Salon yang kamu bilang. Atau kamu buka butik sama temen kamu. Iya gak harus nyedotin WC. Masa kamu nyedotin? Eh mas. Apa? Bisa gak sih gak usah ngomongin WC? Aku tuh lagi makan tau. Bisa. Saya mau pergi. Nih ngomong sama toko WC. Tau yang apaan? Gue gak bayarin makanan. Kania. Kania. Hei tunggu dulu dong sebentar. Apalagi? Oke aku... Oke aku minta maaf. Aku minta maaf udah bikin kamu bete. Bukan kamu kesel. Aku minta maaf sama kamu. Terus? Kania aku tuh... Aku cuma pengen kamu tuh lebih banyak waktu. Luangin waktu buat... Buat aku tuh doang. Masa kamu gak bisa sih? Ya ampun Dimas. Kamu tuh harusnya ngerti. Aku emang dateng kesini liburan kuliah. Cuman aku tuh banyak tugas penting dari papa aku. Kerjaan. Iya iya aku ngerti. Hei kamu. Kenapa kamu telat? Coba lihat jam sekarang. Kamu mau dateng jam berapa se anaknya dateng jam segini? Kamu pikir kamu tuh siapa ha? Ibu bos yang cantik tapi galg. Mendingan lihat jam tangannya nih. Itu jam berapa sekarang? Gua tuh gak telat. Wah kok? Jam di dinding itu emang gua cepetin. Udah kan? Permisi. Eh stop! Coba lihat tuh ada sampah di bawah. Cepet kamu pungut sekarang. Kita harus tetep jaga kebersihan di kantor ini. Cepet! Buang ke tempatnya. Cepet! Pak Azhar! Saya tuh udah tau apa mau kamu. Kau udah senyum-senyum manis kayak gitu. Ya kalau misalnya udah tau kan lebih bagus. Terus gimana pak? Gimana apanya? Loh? Katanya udah tau mau saya apa. Pak gue mau Kasbon. Udah kepepet. Gak boleh. Pokoknya gak boleh Kasbon-Kasbonan. Kita harus menjaga keuangan perusahaan dengan ketat. Tapi kan kalau misalnya Kasbon itu dipotong dari gaji. Jadi gak masalah dong. Kalau kamu butuh uang. Ya kamu tunggu gaji kamu akhir bulan. Kalau gaji kamu habis. Itu salah kamu sendiri. Jadi sekarang udah gak boleh Kasbon lagi? Gak boleh. Tidak apa ini? Siap, saya Edika, kapten dari sudut WC sudut Mampad, siap bertugas, laksanakan gerak! Oh jadi ini tuh kegunaannya, gak tau aku, sorry cuman nge-pest aja gak tau. Lo gimana sih, malah dipake bercanda? Gue tau lo bos disini, tapi lo bos yang menyebalkan tau gak, gak boleh sembarangan orang tuh main loncek kayak gitu. Eh aku kan udah bilang sorry, marah lagi dia. Eh kamu ngapain? Kamu ngapain? Kalo kamu naik, tuh lewatan gak, lebih praktis. Itu perintah saya. Halo, sudut Mampad disini, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta WC rumah saya di sudut ya pak. Oke bu, alamatnya bu ya. Ya, teleponnya. Oke ditunggu bu ya. Tapi... Tapi kenapa bu? Saya maunya yang hidut Mas Dika. Oh, oke bu, iya iya nanti saya kirim Mas Dika ya. Nah ditunggu bu ya. Bapak Azhar, pelanggan kok pilih-pilih gitu ya? Ya emang gitu dong. Hmm... Ya udah, biar aku yang panggilin Dika ya. Dika... Dika turun Dika. Ada kerjaan nih. Apaan sih? Ada kerja. Ayo turun. Beneran nih gak bercanda lagi? Ya beneran lah. Kamu pikir aku ini anak kecil apa mainin barang-sembarangan? Cepetan turun. Dika! 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 Tunggu! Loh mau kemana? Ya aku ikut kerja kamu lah. Ayo cumanan! Enggak, enggak, enggak. Gue biasa ngerjain ini sendiri. Eh, gue bisa ngelakuin semuanya sendiri. Lo gak usah ikut. He, aku ini bos kamu. Jadi suka-suka aku udah mau ikut atau enggak? Komentar aja, ayo! Nekak, kamu tuh mau mobil yang bener dikit. Kenapa sih? Halo-halus, kek. Aduh, buka-bukaan banget. Ini juga udah benar. Halo aja gak pernah naik truk. Nekak, ini bau apaan ya? Eh, bauannya enakin banget. Nah, manja juga truk sedot WC. Ya iyalah bau, masa enggak? Malah. Tunggu! Berudu! 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 Mau apa sih? Berudu! 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 Mendingan lo balik aja ke kantor pake taksi. Lo gangguin gue aja. Nah, pokoknya aku tetep ikutin kamu. Nah, yuk! Apa? Jangan! Berudu! Tau perut. Gak. 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 Eh, tukang sedot yang gampang udah dateng, Bu. Eh, Mas Dika. Aduh, ganteng banget. Ibu, WC-nya yang mampet yang mana. Biar nanti saya yang menyeri. Semanget banget sih Mas Dika. Eh, sekarang gini. Mas Dika, sarapan dulu. Yuk, saya udah bikinin kue. Ayo, ayo. What this is buat Mas Dika. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, makan dulu, makan dulu, makan dulu. Hmm, enak kan? Enak kan? Ganteng, ya. Ganteng, ya. Makasih, Dika. Eh, Dika. Kok kamu malah makan sih? Ayo, buruan kerja. Cepet, cepet. Ibu. Apanya nih? Kok bisa larang-larang Mas Dika? Biar dia sarapan dulu. Saya? Saya ini bosnya dia. Dan dia harus kerja sekarang, Ibu. Ngerti, Ibu? Oh, bosnya. Ya, cepet, Dika. Cepet, cepet. Kasih waktu dulu dong. Biar dia sarapan. Ngerti gak sih? Eh, buset. Eh, buset. Lagi, lagi, lagi. Eh, minum, minum. Siapa? Lagi, lagi, lagi. Hehehe, ganteng gua. Enak kan? Enak kan? Kan ya? Kan ya? Lu udah gak waras? Hah? Lu ngajak-ngajak bos lu pake nyeret WS segala? Hah? Siapa yang ngajak dia? Dia yang mau ikut sendiri. Tetep aja. Lu harusnya mikir, tau gak? Lu siapa sih ngatur-ngatur gua? Hah? Sekarang lu ngatur kerjaan gua juga. Lu gak seneng? Lu gak usah nyolot gitu dong? Eh, ngaca, ngaca, ngaca! Siapa yang nyolot? Eh, Dika. Hehehe. 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 Baru pulang ya? Iya, ibu. Kerja? Iya, ibu. Baru pulang kerja. Abadi duitnya banyak dong. Iya, masalah itu saya belum ada uang, bu. Belum ada uang? Hehehe. Tiga bulan lu, enggak. Gimana sih lu, Dika? Eh, ayolah gua beli laki gua nih. Bagi, Noy! Cangka-cangka, bu. Cangka-cangka. Bang! Dikit. Saya janji, saya janji saya bakalan bayar, bu. Beneran. Lu janji mulu, janji mulu. Ntar, 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 ntar. Eh, Dika. Lu kasih seminggu. Seminggu. Oke? Kalau lu belum bayar, bu. Gap out. Lu tau gak kan? Keluar. Iya, iya. Keluar. Karena ini ya. Ini kosan nih. Kosan kontrakan gue. Ini yang mau gua kasih sama si Thomas. Sama si Ima. Gua tau? Cangka-cangka. Wah, Dika. Lu mau kebangatan banget. Lu mau kebayar ya? Ah, Bang Kinai. Ah, sakit lagi nih. Ah, gara-garanya. Ah. Cepet sembuh, bu. Lu kayak cepet jam istirah. Makan. Ini beliin banget tadi. Bu buruk. Gigi. Gigi. Eh. Si tukang sedot WC yang ganteng, mang. Gila. Kenapa? Eh, Ki. Gue mau nanyain soal tawaran kerjaan yang lo mau kasih ke gue. Yang jadi supir lo itu. Oh. 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 Jadi supir gue. Iya. Jujur. Gue lagi butuh uang. Wah, lo beneran. Wah, akhirnya si tukang sedot WC ganteng ini mau jadi supir gue. Eh. Tapi kerjaannya gak ganggu kuliah gue kan? Oh, enggak kok. Itu tuh bisa diatur. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya lo harus lompat kodok keliling kampus 10 kali. Lompat kodok. Nyesel lo gue ngomong sama lo. Hahaha. Loh. Lu sih jahat banget. Jangan lompat kodok. Kok? Gue kan cuma bercanda. Jadi mana tau kalo lu tuh bercanda? Makin gue juga gak tau kalo si Dika lagi sensitif. Udah kayak cewek lagi PMS aja. Udah, udah, udah. Tutup konten aja. Pagi maaf sih, Pa. Pagi. Sarapan dulu ya? Sarapan apa nih? Kayaknya emak. Gimana kantor Kania? Si Dika itu orangnya nyebelin banget, Pa. Dan menurut Kania, dia tuh kayaknya biang kerok dari semua masalah ini deh, Pa. Bukannya dia yang banyak pelanggannya? Iya, iya sih. Dia emak populer. Tapi masa populernya di kalangan ibu-ibu sih, Pa? Terus yang anehnya lagi, dia bikin iklan poster pake muka dia, Pa. Ih, tambah aneh kali. Dan Kania tuh curiga. Kayaknya dia tuh makan uang pelanggan deh, Pa. Tapi tetep. Kania emang belum ketemu bukti sih, Pa. Baru curiga aja. Kamu harus temukan buktinya. Papa gak suka ada karyawan Papa yang curang seperti itu. Terus? Kalo udah ketemu buktinya emang Papa mau ngapain dia? Papa pecat dia. Kalo perlu Papa polisikan. Serius, Pa? Sampai polisi? Ya iya. Ini pelajaran buat karyawan Papa yang lain. Papa gak suka ada karyawan yang gak becu seperti itu. Bagus. Kania setuju. Kania juga pengen liatnya di Borgol sama Polisi. Pak Azar. Hah? Bos galak gak ada kan? Emangnya kenapa kalo gak ada? Biasa. Gue mau kasih, Bon. Udah kepepet banget ini. Udah emang kepepet mulu. Enggak pernah enggak. Iya tapi yang ini tuh bener-bener serius, Pa. Uang buat ujian kuliah belum dibayar. Terus sewa kamar gue udah ditagi terus. Gue bener-beneran butuh. Gaji lu tuh udah habis. Kepotong sama kas baru terus. Udah gak apa-apalah. Yang penting saya bisa tetep kuliah sama saya gak diusir. Ada dong, Pa tolongin gue. Ayo dong. Gak bisa. Pokoknya gak bisa. Makanya itu tuh jangan boros. Gaji pasti cukup. Siapa yang boros sih? Ya kamu lah. Kalo kamu gak boros, gaji kamu tuh pasti cukup. Dan gak perlu kas buang lagi. Eh, denger ya. Kebutuhan gue itu gak sepandan. Gak sebanding sama penghasilan gue. Ya sekarang berapa sih gaji... Kerjanya paruh waktu kayak gue kayak gini? Ya makanya kerjanya full-time aja. Kalo gue full-time, gue gak akan bisa kuliah. Ngerti gak? Enggak. Lagian aku tau kok berapa gaji kamu. Dan harusnya gaji kamu tuh udah cukup buat anak off kayak kamu. Kalau tau. Pusan. Boros. Gigi. Gigi. Lah 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 lah. Kok berhenti disini? Dika, lokasi kerja kita tuh bukan disini Dika. Eh Dika! Gue membangkit temen gue dulu. Ya ampun Dika! Untung aja ada lo disini. Lo ngerti ngemesin kan? Ini rusak apanya? Aduh gue gak tau tau-tau mobilnya gak bisa jalan aja. Ya udah kalo gitu mendingan lo cek aja starternya ya. Sekarang? Coba starter lagi! Oke! Oke! Hehehe! 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 Dika! Sumpah lo hebat banget! Aku makasih banget ya! Gue gak bisa bayangin gimana kalo gak ada lo! Hehehe! Makasih ya! Ya udah gimana kalo sekarang lo bawa mobil gue? Nah gue ngeri ntar kalo di jalan dia mungkuk lagi. Terus trek gue gimana? Ya udah trek lo dibawa aja tuh sama temen cewek lo yang mukanya jutak itu. Nah lo bawa mobil gue! Yah! Gak bisa gue harus kerja. Bye! Tuh kan? Lo udah liat sendiri kan? Siapa yang nyebelin? Dia yang nyebelin! Ya lo nyonya juga suka jahat sama dia. Lo suka sama dia. Terus dia tuh cuek. Makanya lo kesel dan lo cari perhatian kan sama dia. Apaan sih? Sotoy! Udah pulang yuk! Hehehe! Mas Dika! Mas! Mas Dika! Tunggu sebentar mas! Udah apa bu? Sebentar lagi anak gadis saya pulang kuliah. Mau saya kenali sama mas Dika. Mau ya? Aduh bu, kapan-kapan aja ya bu. Kita buru-buru nih mau ke kantor. Makasih ya bu. Permisi ya bu. Eh mbak-mbak, kalo mbak mau pulang, mbak pulang sendiri aja. Saya nahan mas Dika kok. Ya tapi bu, kita buru-buru bu. Pulang dulu ya bu. Walaikum salam. Nah ini anak gadis saya? Ada apaan sih bu? Ini mas Dika tukang sudat WC yang pernah ibu ceritain sama kamu. Hah, yuk kenalin. Oh iya. Dika. Cantik kan anak gadis saya? Udah kan bu, kenalannya bu. Kita permisi dulu ya bu. Terima kasih banyak bu. Mas Dika, kapan-kapan mampir lagi ya. Kan ada anak saya buat temen ngobrol. Iya bu. Mas Dika, kalo sudah WC sendiri aja. Enggak usah buat temennya. Hei. 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 Yalah bau seberai. Bui-bui sini tuh kenapa sih semuanya? Hei. 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 Ibu kos. Bu. Bagaimana? Belum ada uangnya bu. Aduh Dika. Bagaimana sih lu katanya ya? Apaan lu udah kerja? Duh itu kemana? Saya kan harus bayar kuliah juga bu. Ya ampuh. Dika emang lu aja yang perlu duit. Hei. Lu bayar-bayar. Tukang panci, tukang daster, dendaki. Luar. Emang lu kagak bisa apa? Itu tuh. Pinjem sama temen-temen lu di kantor. Sama... Siapa yang atasan lu? Arisan lu bis. Nah itu dia. Iya bu saya coba. Hei. Bentur hati gua sama lu. Lu tau nih. Hari Sabtu. Iya. Besoknya? Hari Minggu. Hari Minggu tuh ya. Tuh dung-dung subuh tuh. Azan subuh. Lu musti get out. Ini kontrakan mau gua sewain. Itu si Imam dan si Thomas udah kol-kol gue. Aduh sakit lagi sih. Gue pokoknya. Aduh Tuhan bayar. Kira pulang juga udah malem banget nih. Kenyang gak? Kenyang lumayan. Ujian gak? Enggak. Oke. I see. Oh. I see. Mm. I see. Mau pulang langsung? Ya iya, emang mau kemana lagi kita? Barangkali mau kemana gitu? Enggak deh kayaknya, udah malam nih kayaknya aku harus pulang. Kayaknya mama cariin aku deh, lagi papa. Kamu cantik banget hari ini. Ya, makasih. Kamu mau ngapain ah? Eh, kamu ngapain? Eh Kania, aku pengen cium ke kamu. Aku sayang makasih sama kamu Kania. Iya, apa-apa sih kamu? Kamu gila ya cium cium. Enggak, 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 enggak. Aku pulang. Aku pulang sendiri. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Kania? 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 Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Kenapa kamu Kania? Enggak, enggak, papa. Kayaknya Kania capek aja. Kalau capek ya udah istirahat. Enggak perlu lah kamu masuk kantor setiap hari. Enggak lah, pak. Kania cuma capek biasa aja kok. Kayaknya emang kerjaan lagi banyak aja. Gimana penyelidikan kamu di kantor? Gini lah, pak. Si Dika itu emang orangnya mencerigakan, pak. Masa dia selalu nggak punya duit sih, pak? Aneh, kan. Kan dia punya gaji. Nah, justru itu, pak. Kayaknya emang hidupnya tuh boros deh, pak. Tetap tetap ikannya harus selidiki lebih dalam lagi. Bu, bu. Maaf, bu. Aduh, ada apa lagi, dodo? Aku sibuk banget nih. Oh, yaudah, bu. Nanti aja, bu. Nanti. Pagi, pak Azhar. Eh, pagi, Non. Pak Azhar, saya mau lihat pembukuannya sekali lagi, gue ya? Oh, boleh. Eh, Lani. Ya, makasih. Ini sih kok si Dika ini hutangnya banyak banget ya, pak? Sejak kapan dia mulai ngutang kayak begini? Ya, semenjak dia kerja di sini dong. Oh, ayuh. I'll see. There's some. Aduh. Duda. Ah... Aduh. Ayuh. Kok mana kamu yang turun sih? Bukannya si Dika, ini kan gilirannya dia. Justru itu, Bu. Tadi kan saya mau bilang, tapi Ibu nyuruh saya pergi. Mau bilang apa lagi? Saya mau bilang kalau Dika nitip ini untuk Ibu. Yaudah-yaudah, sekarang kamu buruan ganti posnya Dika kamu kerja. Cepet, cepet, cepet. Iya, iya, Bu. Cepet. Hai. Tidak tahu. Capek, ya? Nah, gitulah. Aku cuma pengen ajakin kamu makan siang aja sih sebenarnya. Kan, ya? Aku sekali lagi, aku minta maaf banget. Aku tahu aku salah, aku bikin kamu kesel, bikin kamu bete. Aku nggak tahu lagi caranya gimana supaya kamu maafin aku. Aku kehabisan akal. Sebenarnya aku udah makan siang kok. I know. Sebenarnya juga makan siang cuma alasan aku doang sih. Supaya aku bisa ketemu kamu, bisa keluar sama kamu. Itu pun kalau kamu mau. Ya udah. Ya udah oke. Maksudnya berarti itu iya. Mau pergi sama aku, keluar bareng? Iya. Lagian aku juga bete banget di kantor. Banyak urusan. Pusing. Anak kampung itu lagi pasti deh. Cari masalah ya deh. Bukan cuma masalah. Malah tuh dia nggak masuk kerja hari ini. Nggak tahu kemana. Oh my god. Kamu sepecat dia deh kayaknya. Kalau nggak bisa makin keenakan dia tuh. Nibikin! Oh, gimanas? Gitu, gimana? Gitu, gimana? Gitu, gimana? Gitu. Kan ya, aku suka banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu kan ya. Aku sayang banget. Bukan ya kamu. Kamu please jadi pacar aku ya. Ah, ah, gimana semua apa ini? Aku cuma terlalu sayang sama kamu kan ya aku. Itu kan mobil Dimas. Aku sayang banget. Kamu jangan aneh-aneh ya? Kamu jangan aneh-aneh. Aku bisa teriak. Aku gak aneh-aneh. Dimas! 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 Tolong! Tolong! Dimas! Tolong! Tolong! Dimas! 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 Dania! Dania! Buka pintunya! Tolong! 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 Dimas! 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 Terima kasih aku tambah. Tak apasih dia, jangan aku tampah! Tak apasih! Jangan aku tampah! Pasir! Aduh! Cepat. Makasih ya sebelumnya, untung ada kamu. Coba kalau gak ada kamu, aku pasti udah kayak... Ya gue sih gak nyangka aja kalau misalnya cowo lo tuh ternyata ngelakukannya kayak gitu. Enak aja, dia tuh bukan pacar aku. Cuman baru deket-deket doang. Gue juga udah maus. Gue liat dulu. Kok bagus lah kalau misalnya dia bukan pacar lo. Karena kalau misalnya memang dia pacar lo. Gue gak tau dia jadinya gimana. Iya sih. Papaku juga udah bilang sebelumnya untuk gak bergaul banyak sama dia. Insting orang tua tuh emang kadang-kadang bagus. Tahan ya. Pelan, 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 pelan. Pegang sendiri. Eh. Sekali lagi makasih ya. Wah ya, kembali ke masalah awal. Kok kamu gak masuk kerja hari ini? Kemana kamu? Namanya lo gak baca surat gue? Surat? Justru itu bu, tadi kan saya mau bilang. Tapi ibu nyuruh saya pergi. Mau bilang apa lagi? Saya mau bilang kalau Dika nitip ini untuk ibu. Oh, tadi pagi, Dodo udah kasih aku surat. Oke, bener. Dika, kamu kenapa berhenti kerja? Dan sekarang, gue balik duluan. Lo bisa jaga diri sendiri kan? Hati-hati ya. Tapi Dika... Dika... Kiki, lo tuh ngapain sih dari tadi celingak-celinguk, celingak-celinguk, lo nyari siapa sih? Gak nyariin siapa-siapa kok. Kiki, gue tuh temen lo yang paling deket, jadi gue ngerti deh. Ngerti apaan sih? Ya ngerti kalo lo itu nyariin Dika kan? Baru seharga ketemu aja lo udah panas digini kayak gini. Eh, nih anak kalo ngomong sembarangannya sotoy. Ya gak mungkin lah gue nyariin si Dika. Oke, yaudah yaudah. Tapi kayaknya dia gak bakalan nongol deh hari ini. Emangnya kenapa? Lu kepo kan lo? Penasaran ya? Iya kan lo penasaran kan? Yaudah deh Ria, udah ah bergelet-geletnya cepetan kasih tau kenapa dia gak bakalan masuk. Oke, oke, oke. Menurut infonya gue dapet dan ini akurat banget loh. Dia itu udah lama banget gak biar kuliah. Padahal kan sebentar lagi ujian. Hah? Cius nih apa? Cius? Berarti dia gak bakalan ikut ujian dong? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 R нал Isaiah Terima kasih. 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 Saya tuh jadi curi Ganon. Tuan-anak jangan-jangan berhenti kerja. Memang dia mau kabur, ninggalin hutangnya. Yaudah ini Pak, makasih ya bukunya. Saya keluar kantor bentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Aku tuh udah capek ribet sama kamu. Aku tuh udah capek ribet sama kamu. Sekarang aku mau keluar, aku mau cari Dika, udah. Aku cuma bantuin kok, kak Nia, kak Nia. Mas. Apa lagi? Bagus nggak? lu tahu, lu tahu, lu tahu, lu tahu, lu tahu, ini cocoknya masuk ke majalah peternakan hewan, lu di situ kayak ayam kena pelu burung, tau nggak? Tidak. Tidak. Sakit. Sakit dong saya. Sakit dong saya. Sakit dong saya. Eh, bu, maaf bu, cari siapa ya? Oh, ini bener ya bukan ya bu, kosannya Dika. Oh, Dika. Neng, siapanya? Oh, oh, saya, saya. Pasti pacarnya. Saya tahu. Anak jaman sekarang yang malu-malu. Aduh, bukan bu, bukan bu, saya ini teman kerjanya dia. Saya cuma mau tahu aja kenapa dia nggak masuk kantor hari ini, bu. Teman kerja, dia kagak masuk. Iya, ibu tahu nggak ya, dia kemana? Dika! Dika! Takut kayak dimasai ya. Takut? Emang ini ada apa, bu? Ini baru tahu, tiga bulan, dia belum bayar kontrakan. Ya sih, bilang katanya punya duit, tapi duitnya buat dari kuliah. Mana saya peduli, Neng tahu kagak? Nih, belum bayar kreditan, panci, belum bayar. Saya bilang sama Dika, kalau Sabtu ini belum bayar, ya usir dia dari sini. Serius? Ya ampun, bu, serius ini? Serius? Emang kagak serius? Nih, kagak serius. Tawa-tawa. Serius aja. Aduh, sakit lagi. Sakit. Tawa di luar gua! Pacaran lu, Endorolo. Gua lagi, lu yang paling-paling. Udah, 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 stop! Serius kayak anak kecil. Coba lihat ada sampah di bawah. Cepet kamu buka sekarang. Kita harus tetap jaga kebersihan di kantor. Cepet! Sekarang berapa sih gaji kerja paruh waktu kayak gue kayak gini? Ya makanya kerjanya full time aja. Kalau gue full time, gue gak akan bisa kuliah, ngerti gak? Pokoknya gak boleh kas bon-kas bon. Kita harus menjaga keuangan perusahaan. Buka pintunya! Lepasin dia! Jangan ditampung! Jangan ditampung! Dika, kamu kenapa berhenti kerja? Dan sekarang gue balik lu. Lu bisa jaga diri sendiri kan? Hati-hati ya. Dika! Dik! Apalagi sih ini ya? Edda! Pagi perempuan, siang perempuan. Edda ah! Siapa? Hmm... Ceweknya ya? Pasti pacarnya nih ceweknya nih. Kagak ngaku kan? Gak ngaku? Sembarangan deh. Bukan, saya bukan ceweknya. Temennya. Dikanya ada gak? Kau! Yaudah gini aja kalau misalnya Dikanya udah pulang, bilangin ada yang nyariin ya. Dari tau? Ya bilangin aja ada yang nyariin dari saya gitu. Dia pasti tau kok siapa yang nyariin. Ya udah, mari ibu. Mamput lah. Tidak! Hah? Gak! Gak Mama bayar lagi nih? Gak gak ada. Gue yakin kalau orang itu sadar dompetnya hilang Dia pasti akan coba balik lagi mengikuti jalan dia sebelumnya Gue tunggu aja Kasian dia mungkin dia butuh banget sama duitnya Mas, jangan tidur disini bahaya Bapak Bapak Saya nungguin Bapak dari tadi Nungguin saya? Iya Pak, Bapak tadi gak sengaja jatuhin dompet Bapak di jalanan Terus saya ambil Saya udah mau kejar Bapak tapi gak ketemu Akhirnya saya tunggu aja disini Eh, taunya ketemu lagi sama Bapak Masya Allah Hari gini masih ada orang baik seperti emas Makasih ya Kalau gitu, mampir ke rumah dulu yuk Terima kasih Kenapa lagi? Eh, kan ya Makan malam sama aku yuk Aku terima bunganya Cuma kalau ajakan kamu makan malam Kenyang gak deh Aku capek dan ngantuk Dan satu lagi Aku mau kamu jangan pernah muncul di kehidupan aku lagi Ngerti? Udah diep Maksudnya Kan yang maksud kamu kita diep Eh 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 Nggak apa muka lu Dari mana sih lu? Waya gini berbalik? Ibu, saya udah gak bisa bayar kosan lagi Jadi saya mau ambil barang-barang saya terus keluar Terima kasih ya Eh Eh, kak Udah dibayar Kak, gak usah pergi Kak, udah dibayar Ama temen cewek lu Ciri-cirinya tinggi Rangsing Ama cakep kayak lu Ama kulitnya putih Kak, niap Kali Koyok udah hilang tuh koyok kayaknya Iya Apa lu tau Kan Lu bayar Jadi Dasar lunas Baru lagi Keren itu panci lunas Nih Nih Ibu pulang Iya Eh Eh Anu Lu sering-sering aja tuh Punya pacar Cakep-cakep gitu Eh Jadi kagak nunggak Kania Kania Ya, nikah Ada apa? Asal lo tau Gue udah bukan karyawan sini lagi Iya, aku tau itu kok Terus kenapa? Gue gak suka lo sok jadi pahlawan Mabayarin kosan gue segala Aku? Bayarin? Kayaknya aku gak pernah deh Bayarin kosan kamu Ngapain buang-buang wuit maus? Udahlah, gak usah bohong Ibu kos yang bila Iya Tapi itu kan pake duit kamu sendiri Pake gaji kamu Maksudnya? Bentar Maksud aku ya Kasbon Dan ini Sisa gaji kamu Eks Tapi setelah dipotong utang bulan ini Plus dipotong denda Karena kamu gak masuk kerja Dan aku mau Kamu kembali lagi kerja di sini Karena pengunduran diri kamu Ditolak Tapi aku ujinin kamu Untuk mengundangkan Kasbon lagi Bulan depan Setelah kamu butuh uang Nih Oh iya satu lagi Papa aku ngundang kamu Untuk makan malam Di rumah aku minggu ini Sebelum aku balik ke Singapura Bu Ada yang bisa saya bantu mas Dika? Saya mau bayar biaya ujian Maaf agak terlambat Loh kan udah dibayar Udah dibayar? Iya Persen saya belum bayar Itulah sama temen kamu Yang namanya Oh iya yang namanya Kiki Si tukang sedot WC ganteng manggil Tumben ada apaan manggil-manggil? Gak usah pura-pura manja dan ngina gue Gue tau Lo hatinya baik Lo Lo ngomong apaan sih? Sekarang gue mau tanya sama lo Kenapa lo bayarin ujian gue? Bayarin ujian? Aduh gue gak ngerti deh Maksud lo apaan? Gue baru dari TU Mereka bilang kalau lo yang bayarin ujian gue Gue pengen tau kenapa Gue gak butuh bantuan anak orang kaya kayak lo Gue orang miskin Tapi gue bisa cari uang sendiri Sekarang bilang kenapa Gue balikin dulu Dan lo gak usah ganggu hidup gue lagi Dika Apa lagi? Gue selalu berusaha buat menarik perhatian lo Karena lo cuek banget sama gue 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 Kenapa? Kelamaan gue gak ada waktu Gue suka sama lo Gue suka sama lo Gue 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 Makasih pak, lembuk. Lembuk, lembuk, lembuk. Eh, ini kak, sehari sebelumnya gue pengen tanya sesuatu di depan. Bokap nyokap gue gak apa-apa. Jadi gue mau sekarang lu tuh coba cek catatan keuangan lu. Semuanya bener atau enggak. Gak usah malu-malu, cek aja kita cuma pengen tau kok. Silahkan. Bener catatan keuangan lu segitu? Gak pernah sebesar ini. Saya gak pernah minjam uang melebihi dari gaji saya. Dan saya selalu simpen bonnya di dompet saya untuk saya ingat. Kalau misalnya utang saya, kas bon saya sama kantor itu berapa? Semuanya ada di sini. Eh, dan setiap bulan itu selalu saya dipotong gajinya untuk bayar kas bon saya. Jadi udah jelas siapa Biang Kerk dari semua ini. Eh, dapet juga. Gue gak nyang. Pak Azhar udah ngelakuin itu semua. Kok bisa dia tega-teganya ngegedein kas bon gue? Ya, gitulah kalau ada orang jahat gak diawasin. Eh, Dika. Sebelumnya aku mau minta maaf ya sama kamu. Atas perlakuan aku yang kasar sama kamu. Bahkan, nuduh kamu yang enggak-enggak. Udah lah. Gak usah diperpanjang. Beneran gak apa-apa nih. Ya, walaupun kadang-kadang lo nyebelin. Bikin bete. Terus suka ngebosi. Tapi gue tau. Lo anaknya baik. Iya. Aku juga ngerasa kok kamu anaknya baik. Ya, walaupun itu sempet dorong aku kecomberan air sih. Anak kampung lebih tepat ya? Betul tuh anak kampung. Dika. Dika. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Eh, aku mau bilang kalau, kalau aku suka sama kamu. Tidak? Ya. Tidak. Dika. Aku, aku bilang dulu ya. Jadi sayang Kau selalu menginginkannya, Melayan dari tangannya Ada apa, Ki? Gue kan udah ngomong apa yang pengen gue omongin Ya, walaupun gue tau kok, gue bakalan kecewa Tapi... Tapi apa? Tapi gue pengen lo jangan benci ya sama gue Gue emang nyebelin Dan terkadang omongan gue Terkesan ngehina lo Kita masih bisa temenan, Ko Kalau lo mau Soalnya Soalnya udah ada cewek lain kan yang ada di hati lo Gak apa-apa, Ko Gue ikutan seneng kalau lo seneng Lo masih mau temenan sama gue aja Gue udah seneng banget Lo masih bisa traktir gue kalau misalnya lo mau? Tapi sesekali Gantian gue yang traktir lo dari gaji gue nyodot WC Ya Janji Janji Yaudah, gue balik dulu ya Jaga diri lo baik-baik Dari kata Jun-nia Dari kata Dari kata Dia Eh Dika, kalau boleh gue bilang nih, yang namanya cinta itu harus dikejar. Kalau didiemin, ya jadi basi, keles. Kejar yuk. Si Kania bakal balik lagi ke Singapura. Gue bakalan ketemu lagi enggak ya sama dia? Bu, Kania-nya ada bu. Oh, Kania tadi sudah berangkat naik taksi ke airport. Gak lama lagi, ayo dong pakai gas nih, injek gas lo. Mau lu yang nyetir nih? Ya, enggak ada lu aja nih. Tapi cepet dong Dika, kan dia besar. Akbar, truknya juga lamban. Gimana sih yang masuk kini kekuatannya? Ya, gue tahu. Udah lu cari aja taksinya dimana ya, gue yang nyetir. Ah, lu, ini yang aku bantuin. Nih. Ah, bisa senti kan, udah kan? Aduh, aku ceknya kok mau bilang. Aku mau bilang. Aku mau minis sesuatu sama kamu. Eh, aku mau bilang kalau, kalau aku suka sama kamu. Eh, Bik, Bik. Kayaknya itu deh taksinya. Ya bener loh. Iya bener banget, gue yakin deh. Itu tuh, tuh. Yaudah, iya, gua kejar nih. Nah, yaudah cepetan. Ayo cepet, gas, gas, gas. Bukan kita kepedean. Tapi fakta membuktikan. Kita tak pada berubah-ubah. Jadi, ngeloh, jangan pada heran. Kalau kita cowok itulah, kita mengwarikan. Aku pikir, kita gak akan ketemu lagi sebelum aku ke Singapura. Aku bisa menderita dan nyesat. Kenapa? Karena aku belum sempet bilang kalau aku suka sama kamu. abonusnya. Terima kasih.